Pemerintah Indonesia terus mengupayakan perdamaian di Palestina dengan menggagas pertemuan negara gerakan non-blok dan organisasi kerjasama Islam atau OKI. Pemerintah Indonesia juga berkoordinasi dengan Palestina untuk menyalurkan bantuan 1 juta dolar bagi korban kekerasan di jalur Gaza. Menlu Martin Atalegawa menyatakan upaya diplomasi Indonesia ditingkatkan termasuk dalam sidang HAM PBB, namun diplomasi menemui kesulitan karena sikap keras Israel yang tidak menghiraukan seruan internasional. Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan Dubas Palestina untuk menyalurkan bantuan obat-obatan ke wilayah Gaza yang diblokade oleh Israel. Kondisi Gaza semakin buruk dengan bertambahnya jumlah korban tewas. Mengenai obat-obatan tentunya harus dipastikan obat-obatan seperti apa yang dibutuhkan dan juga cara penyalurannya, karena sebagainya ketahui Gaza adalah wilayah yang diblokade oleh Israel. Pendek kata diplomasi bekerja di New York, di Genewa, termasuk penggelaran sidang khusus Komisi HAM PBB, juga bantuan kemanusiaan. Bukan saja Indonesia, semua masyarakat internasional saya kira, namun tantangan di hadapan kita tidak ringan, karena Israel adalah pihak yang selama ini tidak mengidahkan seruan-seruan internasional.